Serangkaian Konferensi Internasional Keluarga Berencana, delegasi dari berbagai negara menggelar kunjungan ke Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Bali. Kunjungan tersebut bertujuan untuk berbagi informasi tentang menjaga kesehatan reproduksi, khususnya bagi remaja. Sejumlah delegasi International Conference on Family Planning dari berbagai negara mengunjungi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Bali. Kedatangan kerombongan disambut oleh kelompok kita sayang remaja Kisara. Kunjungan diisi agenda pemaparan materi dari perwakilan Kisara mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Menjaga kesehatan reproduksi remaja berarti mereka akan lebih siap nanti dalam menghadapi kehidupan keluarga berencana. Koordinator Kisara Lueka Purni Astiti menyatakan, keluarga berencana tidak hanya menjadi urusan orang dewasa, peran remaja juga sangat penting dalam mempersiapkan diri untuk mengujudkan keluarga berencana nantinya. Lueka Purni Astiti juga menegaskan, remaja sedini mungkin harus membuka wawasannya terkait keluarga berencana. Kedepannya remaja diharapkan mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, seperti kematangan fisik, kesehatan organ tubuh, kesiapan psikologis, dan kematangan dari segi perekonomian. Ini adalah kunjungan dari peserta International Conference on Family Planning yang diadakan di Nusa Dua, BTDC. Mereka datang ke sini untuk mengetahui apa saja program-program dari Kisara itu sendiri, kemudian apa yang telah kita lakukan, capaian kita, dan bagaimana efek dari kegiatan Kisara itu terhadap komunitas. Dan yang tadi kita jelaskan itu adalah apa-apa saja kegiatan-kegiatan dari Kisara, termasuk juga apa visi misi dari Kisara itu sendiri, bagaimana Kisara itu terbentuk, dan juga berapa efek daripada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Kisara. Dan tadi juga kita berdiskusi panjang lebar mengenai keluarga berencana, dan kemudian ada juga mengenai pemberian health education untuk komunitas. Dan itu diskusi yang cukup menarik, karena di sini kita memberi gambaran bahwa keluarga berencana tidak hanya menjadi urusan orang dewasa, tetapi mulai dari sejak dini, yaitu orang muda, kita juga bisa yang namanya fokus kepada keluarga berencana. Karena konsentrasi daripada keluarga berencana didiskusikan dari dini atau dari remaja, itu sangat efektif kalau kita sudah dipaparkan beberapa informasi-informasi mengenai benefit daripada remaja. Itu sendiri yang paling pertama itu adalah mengetahui apa sih itu keluarga berencana. Keluarga berencana tidak hanya membatasi yang namanya jumlah anak, tetapi juga bagaimana memplanning saat kita sudah memutuskan untuk berkeluarga, bagaimana kesiapan ekonomi, bagaimana kesiapan psikologis kita, tidak hanya memutuskan begitu saja untuk membentuk suatu keluarga. Jadi banyak hal yang harus kita ketahui mengenai, termasuk juga kondisi kesehatan anak muda itu sendiri untuk melakukan hubungan seksual dan juga berkeluarga. Lebih lanjut dijelaskan, menjaga kesehatan reproduksi sangat penting sebelum melakukan hubungan seksual dalam kehidupan berumah tangga. Hal yang harus diperhatikan adalah batas usia untuk menikah dan melakukan hubungan seksual, yaitu mulai umur 20 tahun ke atas. Desa Karyani dan Yudi Partana, Bali TV Terima kasih telah menonton!